Intro Assalamualaikum Bapak Ibu Jumpa lagi dengan saya Muhammad Abdu di channel Inspirasi Guru Kali ini saya akan berbagi tips cara mudah merumuskan indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu, bagi sebagian guru Merumuskan indikator pembelajaran adalah hal yang sangat rumit Sehingga kita temukan di banyak RPP yang disusun oleh para guru Indikatornya sangat minim sekali atau bisa dikatakan miskin Padahal idealnya dalam 1 KD itu minimal 3 indikator pembelajaran Tapi kenyataannya bisa kita lihat di RPP mungkin di RPP Bapak Ibu Mungkin ada 2 atau mungkin hanya mengulang kata dari KD itu sendiri Nah karena itu Bapak Ibu di kesempatan video ini Saya akan berbagi tips cara mudah merumuskan indikator pembelajaran itu Sehingga kalau Bapak Ibu nanti tonton video ini sampai habis Bapak Ibu akan dengan mudah mempraktekan penyusunan indikator pembelajaran di RPP nya Nah caranya Bapak Ibu simak sampai selesai video ini Pertama Bapak Ibu tentukan KD yang akan Bapak Ibu sampaikan atau buat RPP nya Anggap saja ini dicontoh Saya memilih KD 3.1 tentang menerapkan ketentuan tata cara sholat Yang pertama yang penting Bapak Ibu pahami Bahwa bunyi KD ini Ini kalau kita bagi menjadi 2 bagian Yang pertama menerapkan Ini masuk ke dalam kategori level kognitif Level kognitifnya disini ini C3 menerapkan Lalu kemudian bagian kedua Ketentuan tata cara sholat Ini disebut dengan dimensi pengetahuan Dimensi pengetahuan Nah kalau Bapak Ibu sudah tahu kedua bagian ini Ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menurunkannya nanti menjadi indikator-indikator Nah yang pertama Bapak Ibu Dari ketentuan tata cara sholat ini Kita turunkan atau kita pecah menjadi beberapa bagian materi Kita awali dengan pengertian sholat Kemudian dalil perintah sholat itu sendiri Lalu kemudian hukum sholat Kemudian syarat dan lukun sholat Kemudian bacaan dalam sholat Lalu terakhir tata cara pelaksanaan sholat Ini materi-materi yang akan disampaikan Di dalam KD ini ya Dalam KD menerapkan ketentuan tata cara sholat Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Ada 6 poin ya Ada 6 poin yang akan kita sampaikan kepada siswa kita Terkait dengan KD 3.1 ini Nah kalau ini sudah kita rinci sedemikian rupa Maka selanjutnya kita akan dengan mudah Untuk menyusun indikatornya Atau merumuskan indikator pembelajarannya Ya cukup kita menambahkan saja kata kerja operasional Di samping bagian-bagian dari materi ini Misalnya yang pertama di pengertian sholat Nah pengertian sholat ini kan dimensi pengetahuannya Adalah dimensi konseptual Maka kata kerja atau level kognitif yang kita pilih Adalah C2 karena dia menjelaskan Kita pilih kata kerja menjelaskan Jadi bunyi indikatornya menjelaskan pengertian sholat Yang kedua dalil perintah sholat Dalil perintah sholat ini dimensi pengetahuannya dimensi fakta ya Faktual ya Nah maka level kognitif yang akan kita tentukan disini Ya adalah level C1 Ya C1 kata kerja operasional yang bisa kita buat disini adalah menyebutkan Jadi indikatornya bisa berbunyi menyebutkan dalil perintah sholat Lalu berikutnya hukum sholat Hukum sholat ini mungkin pengetahuan fakta juga ya Ya karena nama ya Nama wajib, haram, misalnya sunat, dan seterusnya Jadi dimensi pengetahuannya dimensi faktual Maka karena ini dimensi pengetahuan faktual Di level kognitifnya kita tentukan level kognitif C1 C1 hanya mengingat saja ya Ingat Nah kata kerja yang bisa kita pilih disini adalah Sama menyebutkan Jadi bunyi indikatornya menyebutkan hukum sholat Kemudian berikutnya Bapak Ibu Sarat dan rukun sholat Sarat jumlah syaratnya ada berapa apa saja Rukun sholatnya juga seperti itu apa saja Ini juga masuk atau masuk dalam kategori dimensi pengetahuannya Pengetahuan fakta ya faktual Maka level kognitifnya kita tentukan C1 juga Ya kata kerja operasional yang kita pilih bisa menyebutkan Jadi bunyi indikatornya menyebutkan sarat dan rukun sholat Lalu berikutnya bacaan dalam sholat Bacaan dalam sholat ini dimensi pengetahuannya Bacaan ya ayat-ayat mungkin doa luah Ya itu sama ya dimensi pengetahuannya adalah pengetahuan faktual Nah maka kita tentukan disini level kognitifnya Dengan kata kerja operasional melafalkan Jadi bunyi indikatornya adalah melafalkan bacaan dalam sholat Lalu terakhir Tata cara pelaksanaan sholat Tata cara pelaksanaan sholat ini Bapak ibu ini kira-kira dimensi pengetahuan apa nih ya Ini dimensi pengetahuan Pengetahuan prosedural ya Pengetahuan prosedural Maka kita tentukan Berarti disini level kognitifnya adalah level C3 C3 Kemudian kata kerja operasional yang bisa kita pilih adalah Mempraktikan Jadi bunyi indikatornya bisa berbunyi Mempraktikan tata cara pelaksanaan sholat Nah bapak ibu Kalau indikatornya ini ada 6 indikator Terdiri dari C1 Ada berapa indikator ini Ada 4 ya Kemudian C2 ada 1 Dan C3 ada 1 Jadi ada 6 indikator pembelajaran Dari KD 3.1 ini Nah bapak ibu Di dalam menyusun indikator pembelajaran Kita harus sampai kepada kata kerja ini Kata kerja di KD Harus sampai Karena kalau tidak sampai maka tidak akan tercapai KD itu Nah disini kita mendapatkan kata kerja menerapkan di KD 3.1 ini Menerapkan ini level kognitifnya di C3 Maka kita lihat indikatornya disini ada mempraktikan Mempraktikan ini C3 Berarti indikator yang kita susun sekarang ini Ini memenuhi ya Memenuhi tuntutan dari KD 3.1 Menerapkan ketentuan tata cara sholat Kalau bapak ibu tidak sampai kepada level 3 Misalnya mempraktiknya tidak ada nih Indikatornya tidak ada Berarti menerapkannya belum dapat Di proses pembelajaran itu Maka Ya Bapak ibu Indikatornya Yang kita susun Itu harus memenuhi Memenuhi kata kerja Atau level kognitif di KD Nah mudahkan bapak ibu Menyusun indikator pembelajarannya Mudah-mudahan bapak ibu Bisa menerapkannya Di dalam penyusunan RPP Yang akan bapak ibu susun Demikian tips dari saya bapak ibu Mudah-mudahan bermanfaat Salam terus belajar